Intro Kau kan selalu tersimpan di hatiku Meski ragamu tak dapat kumiliki Jiwaku kan selalu bersamamu Halo guys Jadi akhirnya setelah 4 tahun saya inginkan benda nih Akhirnya pada 6 hari bulan 3 2022 Akhirnya dia sampai di pen mata saya guys Aduh guys saya betul-betul masih tidak menyakai Sebab perjuangan saya untuk mendapatkan benda nih Sangat panjang cerita Sangat panjang cerita dia Kenapa saya boleh sampai selama itu baru saya dapat benda nih guys Benda ini saya inginkan dari tahun 2018 lagi Dari pertama kali saya start buat video Sebab saya perlukan benda ini dulu bukan untuk live streaming Tapi dulu saya perlukan benda ini untuk edit video Tapi bermacam-macam halangan Dan pada tahun 2020 baru saya mula start live streaming Dan disana baru saya betul-betul perlukan PC Tapi halangan demi halangan demi halangan Semua pun tertunda sampai lah pada tahun 2022 Barulah dia sampai di pen mata saya guys akhirnya Setelah 4 tahun saya inginkan benda nih Akhirnya dia tiba juga di pen mata saya Aduh ya Tuhan Oke saya ceritakan lah kenapa saya boleh sampai 4 tahun baru saya dapat benda nih Pada tahun 2018 Dimana saya mula terjun ke dunia social media Pada mula-mulanya saya terjun ke dunia social media ini bukan daripada start live streaming Tapi start daripada membuat video-video pendek seperti lakonan Kadang-kadang vlog Nah itu saya buat dulu guys lakonan vlog begitu Dan masa itu saya perlukan PC untuk edit video Tapi masa itu masih belum yang bilang 50% mau PC 50% mau laptop masa itu Tapi pada bila masa Bila tahun 2020 tuh saya start live streaming di telepon Dan disana baru saya rasa yang betul-betul perlukan PC untuk live streaming guys Oke Di sini saya mau cakap kenapa Benda ini sampai 4 tahun baru saya dapat Dulu pada tahun 2019 2019 saya sudah ada modal Sudah cukup modal untuk beli PC ini Sudah cukup modal Saya sudah kumpul modal Tapi Masa saya mau beli modal Masa saya mau beli modal pula Masa saya mau beli PC itu Saya diberikan 2 pilihan sama diri saya sendiri Pertama Masa itu masa saya sudah ada modal Masa itu saya Saya ngam-ngam terjumpa satu investment nih Saya terjumpa satu investment dan PC Nah disitu disitu saya membuat pilihan Kalau saya beli PC Berarti duit saya habis Tapi saya dapat PC Tapi kalau saya join investment Saya dapat PC Saya dapat duit lagi Nah otomatik Otomatik Saya join investment Saya join investment Sebab Saya rasa macam untung lah Saya join investment Duit saya ada Dapat PC lagi Sebab ada duit Terus tampak duit lagi Nah disitu Saya dengan bodohnya Memilih untuk membuat investment Tanpa saya ketahui Lebih dalam investment itu Saya terus terjun ke dunia investment itu guys Itulah investment pertama Sama dalam hidup saya 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 apa Saya join investment Dan kamu tahu Modal saya berapa Masa itu saya join investment Kalau saya pikir balik Ini pengalaman hidup yang tidak pernah akan saya lupakan guys Saya sudah ada modal sebanyak Tiga ribu ringgit Sudah cukup untuk beli PC Tapi dalam masa yang sama Saya jumpa investment Tiga ribu ringgit Ya Tiga ribu ringgit Dan dia menjanjikan pulangan Sebanyak Satu hari Tiga puluh ringgit Kalau saya tidak silap Dia berlangsung selama Kalau saya tidak silap itu Dia berlangsung selama Satu tahun Saya tidak silap Dia berlangsung selama satu tahun Tiga puluh ringgit setiap hari Sabar 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 Ya ampun Kau kucing siapa Kayak masuk rumah orang Tanpa bagi salam Langsung kasih jatuh piring Men Wey Kau kucing siapa Cuk Kenapa kau masuk rumah Tanpa bagi salam Langsung kasih jatuh piring Lagi Men Dasar Masuk rumah orang tanpa bagi salam Kucing siapapun Saya tidak tahu Oke guys kita sambung balik Dimana Di dalam investment Dia menjanjikan pulangan Sebanyak 30 ringgit setiap hari Selama 1 tahun Disitu saya berpikir 30 ringgit setiap hari 1 bulan sudah berapa kan 1 bulan sudah dalam Berapa ratus Jadi saya kira dalam 1 bulan Dalam 1 tahun Saya dapat begini banyak Saya bilang Boleh juga Tanpa berpikir panjang Masa itu 2019 Saya baru berumur Masih muda Masih sangat mentah Lagi dalam dunia investment Nampak saja Saya terus join Disitu saya punya kesilapan Saya ada 3 ribu ringgit Dan modal itu saya kumpul Sebenarnya 6 bulan Setengah tahun 3 ribu ringgit Sudah cukup untuk Saya beli PC PC ini pun sudah ada Sudah ada harganya Sudah cukup 3 ribu ringgit Tapi dalam masa yang sama Saya jumpa investment Nah Automatic Automatic saya ini Join ke investment Saya bilang Saya join dulu investment Sementara Bila saya sudah dapat Dapat duit Dapat duit Terus saya beli ini PC Terus duit masih jalan Saya bilang Nah disitu Saya punya pemikiran Nah boleh dibilang Pemikiran saya ini Sebagai seorang Bisnes juga Saya ini memikirkan Apa Saya ini mau Duit saya itu bergulung Jadi kalau saya beli PC Sejaman satu kan Saya dapat PC Saja duit habis Tapi kalau saya jain investment Saya bilang PC saya dapat Duit pun jalan Jadi boleh dibilang Yang otak Saya ini boleh dibilang Yang memikirkan Pasal investment Aduh Memang Kalau saya pikir balik Saya sakit hati Sebab 2019 Saya sudah dapat PC Sebenarnya Tapi Ya Itulah Pengalaman Pertama kali Dalam hidup saya Saya join investment Dan itu juga Pertama kali Saya Tertipu Dalam dunia Investment Jadi Masa saya Ini Masa saya join Mula-mula itu Masa saya join Satu bulan pertama Sama itu Tidak sampai Satu bulan Dua minggu saja Dua minggu pertama itu Oke Setiap hari Duit masuk Duit piggy bank Saya bilang Ini kali lah Kayak lah Ini kali Saya bilang Duit masuk piggy bank Kan Punya happy Bayangkan Kamu tidak buat Apa-apapun Duit masuk Tetap masuk piggy bank Namun saya bilang Setiap hari Rp30 masuk Masuk Saya bilang Satu minggu pertama Mantap Semua perjalanan lancar Minggu kedua Itu website dia Kadang boleh login Kadang tidak boleh login Tapi duit itu Masih masuk Masih masuk 51 Bila habis Minggu kedua Minggu masuk Minggu ketiga Sudah Itu website Error Sudah Langsung tidak boleh masuk Sudah Langsung tidak boleh Apa Tidak boleh tekan Suatu link Dia Dan kami ada grup Tunggu satu Semua di grup Tupun bising Sudah Admin yang bawa Kami join Tuh Kami chat Tidak boleh chat Sudah Kena blog Sudah Dia pun sudah Sudah kena blog Sudah tidak Sudah tidak boleh cerita Sudah tidak boleh contact Dan kami dalam grup Tupun saling kasih bagi semangat Bila ada yang join Ada yang join sikit Ada yang join tinggi Saya ini join yang tinggi Saya join yang 3000 ringgit Ada yang join 100 ringgit Ada yang 300 ringgit Terusnya tersilap Dan kami dalam grup Tuh Terusnya tersilap Banyak juga Ada ratus Ratus orang juga Jadi dalam grup Tuh Kami saling bagi semangat Bersabar Ini ujian Ini ujian dalam investment Dunia yang bisnis Begini Memang begini ujian Kami saling bagi semangat Saling bagi semangat Dan Kami pun bubar Dalam grup Tuh Semua pun keluar Bubar Dan ya Jujur Mas Untuk beli PC 6 bulan Saya kumpul Lesap Dalam masa 2 minggu Bayangkan Jadi boleh dibilang 3000 ringgit Jadi setiap hari Saya dapat 30 ringgit Dalam masa 2 minggu Seja saya dapat Jadi dalam masa Sabtu ahad tidak jalan Sabtu ahad tidak jalan Isnin sampai Jumat Seja jalan Jadi boleh dibilang 10 hari sejala saya dapat Sebab 2 minggu kan Sabtu ahad Sabtu ahad dia off Jadi 10 hari Seja saya dapat Jadi kamu kiralah Berapa seja saya dapat 30 ringgit Kali 10 Kamu kira Berapa seja saya dapat Dan Saya kumpul lagi Duit balik 2019 Saya kumpul lagi balik Kalau saya tersilap Masa itu saya join Hujung-hujung tahun 2019 Ataupun pertanganan tahun 2019 Sudah Terus saya kumpul-kumpul Kumpul duit balik And 2020 PKP Start PKP Kerja pun terhenti Duit kemasukan Tentu tiada Tentu tiada Aduh saya bilang Saya buat video pun terhenti Live streaming Masa itu live streaming Masih belum serius lah Kadang live Kadang tidak Tapi kalau Buat video itu masih Masih boleh dibilang Sangat serius Masa itu Dan Set PKP itu Saya terpaksa balik Kampung Kerja tiada Buat video terhenti Semua pun terhenti lah Sehinggalah pada tahun 2021 Bulan 3 Baru saya Start kerja Balik Saya Berada di kampung Selama Satu tahun Start PKP 2020 Bulan 3 Terus Saya Start kerja balik 2021 Bulan 3 Jadi boleh dibilang Satu tahun Saya tidak kerja Saya di kampung Seja Dan Pada tahun 2021 Tahun lalu Balik lagi pergi sini Baru saya Start Kumpul duit Balik Saya kumpul Pelan-pelan Balik Dan saya Start live streaming Pada tahun 2021 Balik itu Saya start live streaming Bulan Kalau saya tak silap Bulan 5 Atau bulan 6 Baru saya start live streaming Balik Saya kumpul Semangat balik Untuk live Dan Saya start kumpul Duit balik Untuk beli PC Dan Sehinggalah Sekarang Bulan 3 Kemarin 6 hari bulan 6 hari bulan 3 2022 Akhirnya PC ini Datang Depan mata Saya Aduh Dan Saya ingin Semua Saya tidak lupa Saya dapat PC ini Sebab Hasil Daripada Sekongan Semua Masa saya live Hasil Daripada Stas-stas Yang kena bagi Saya live Di facebook Dan Boleh dibilang PC ini Saya beli Guna Duit Masa saya live Di facebook Masa Dapat Dapat Statu Jadi Boleh dibilang 80% Saya guna Duit Daripada facebook Dan 20% Saya guna Duit Pribadi Salah Untuk Beli PC ini Dan Ya Walaupun PC ini Bukan Terlalu Terlalu Mahal Terlalu Kuat Sebab Saya Beli PC ini Bukan Untuk Fokus Main Game Tapi Saya Beli PC ini Untuk Fokus Live Traming Saja Jadi Kalau Kedepannya Nanti Saya Mau Live Pula Sorry Kalau Kedepannya Nanti Saya Mau Main Game PC Nanti Saya Upgrade Dia punya Grafikan Sejala Sebab Ini Saya Beli PC Ini PC Yang Biasa Saja Yang Penting Dia Boleh Digunakan Untuk Live Traming OBS Jadi PC ini Saya Mengambil Saya Mengambil Masa Dalam Beberapa Hari Untuk Belajar PC ini Belajar OBS Belajar Live Streaming Di PC Sebab Sebelum Ini Saya Hanya Live Di Telepon Saja Saya Kamu Nampak Live Selama Ini Live Di Facebook Di Tiktok Saya Live Telepon Saja Itulah Selalu Live Selalu Kabur Jadi Saya Harap Dengan Adanya PC Kamu Semua Makin Makin Dan Tampak Kamu Semua Semua Ini Tidak Tercapai Sebab 80% Duit Daripada Saya Untuk Beli PC Semuanya Daripada Hasil Sokongan Kamu Di Facebook Terima Kasih Semuanya Yang Sudah Support Saya Sampai Sejauh Dan Tidak Lupa Kepada Kawan Kauan Saya Yang Sudah Bagi Bagista Si Owel Saya punya Cousin Dia Ada Bagista Dan Ada Kawan Kerja Saya Nama Kamu Semua Di Luar Sana Yang Saya Tidak Kenal Tapi Kamu Tetap Bagista Yang Bagis Sampai 1.000 2.000 Dulu Kan Bahkan Saya Tidak Kenal Kamupun Tapi Kamu Tetap Bagis Sampai Sebanyak Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Kamu Semua Dan Tidak Lupa Juga Kepada Saya Girlfriend Sebab Dia Selalu Bagis Semangat Jujur Jujur Saya Pernah Down Livesterming Sebab Masa Satu View Saya Drop Teruk Pendapatan Pun Drop Teruk Tidak Dan Satu Lagi Kalau Kamu Tidak Tau Tiktok Saya Sebelum 40.000 Followers 40.000 Followers Kena Band Tiktok Dan Disitu Saya Stres Jujur Saya Saya Punya Air Mata Termengalir Juga Sebab Saya Mendapatkan View Ataupun Rezeki Di Facebook Semuanya Boleh Dibilang 90% Beresal Daripada Tiktok Sebab Saya Punya Video Viral Viral Di Tiktok Ada Sampai 1 Juta View 500 Ribu View Jadi Boleh Dibilang 90% Rezeki Datang Daripada Tiktok Pegi Facebook Dan Ya Saya Punya Facebook 40.000 Followers Kena Band Yang Bulan 11 2021 Dan Saya Buat Balik Akaun 2021 Yang Bulan 11 Saya Buat Balik Akaun Dan Sekarang Syukur Syukur Puji Tuhan Sebab Saya Akaun Baru Sekarang Sudah 35.000 Lebih Jadi Saya Ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada Kamu Yang Tetap Support Masa Saya Live Dan Saya Harap Selepas Disebabkan Saya Sudah Beli PC Kamu Makin Support Saya Sebab Semua Saya Upgrade Demi Keselesaan Kamu Menonton Masa Saya Live Streaming Sebab Masa Saya Lai Telepon Banyak Betul Yang Komplen Bang Kabur Bang Leg Macam Macam Kamu Komen Jadi Itu Yang Mendorong Semangat Untuk Membeli PC Supaya Kamu Tengok Kamu Selesa Tengok Kamu Support Saya Tidak Rugi Kamu Support Sebab Kamu Selesa Tengok Sebelum Kamu Support Sebab Kamu Support Tapi Apa Yang Kamu Support Kamu Tidak Dapat Maksud Saya Kamu Support Benda Tapi Kamu Dapat Tengok Saya Streaming Dengan Baik Sebab Selalu Leg Kabur Jadi Disebabkan Keluhan Keluhan Viewers Saya Beli PC Dan Saya Beli PC Ini Juga Untuk Menundaikan Hasrat Tahun 2018 Lagi Itu Seja Saya Mengucapkan Jutaan Terima Kasih Kepada Kamu Yang Sudah Support Saya Selama Tidak Kira Kamu Siapa Dari Negara Asal Mana Bangsa Apa Saya Tidak Kira Terima Kasih Kepada Kamu Semua Dan I Love You Everybody Thank You Guys Bye Bye Sampai 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 Sampai